Jumpa lagi Jagat Review TV Ya, menjelang lebaran dan mudik 2023 Kami akan membuat review yang agak beda nih Review-nya jaringan operator selular Ya, Indosat itu kan sekarang sudah menyelesaikan Integrasi MOKEN M-O-C-N ya Atau Multi Operator Core Network Ya, sesuai janji saat merger Para pelanggan 3 dan IM3 Akan bisa menikmati jaringan yang lebih baik dan lebih luas Nah, kali ini Tim Jagat Review akan berkesempatan untuk membuktikan janji tersebut Caranya adalah dengan road trip dari Jakarta ke Surabaya Sambil menjajal layanan internet dari jaringan Indosat ini Oke, perjalanan dalam rangka pengujian layanan 3 dan IM3 Ya, di jaringan Indosat ini Kami lakukan mulai tanggal 11 April 2023 Jadi cukup dekat ya rasanya dengan lebaran dan mudik 2023 Nah, dalam perjalanan kali ini Kita sudah menyiapkan dua smartphone yang identik Benar-benar sama Dua-duanya adalah OPPO Find X5 Pro Ya, satu smartphone kami isikan SIM card IM3 Dan yang satu lagi kita pasangkan dengan kartu 3 Kalau ditanya kenapa harus sama handphonenya Ya, biar kalau ada pengujian Itu sama yang diuji jadi jaringannya Nah, sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya Kita tentunya akan mencoba layanan dari IM3 dan 3 ini ya Nah, sepanjang perjalanan kita juga akan mencoba beraktifitas dengan internet dan lain-lain Nah, oke Langsung kita lihat saja hasil pengujian di spot yang pertama Nah, kalau dalam perjalanan mudik Rest area km 102 ini mungkin yang paling sering dikunjungi nih ya Oke, kita akan tes di sini Bagaimana kualitas layanan untuk pelanggan IM3 dan 3 Nah, ternyata hasilnya mantap ya Baik pelanggan IM3 maupun 3 bisa memperoleh layanan yang mumpuni di sini Oke, mari kita lanjut ke lokasi pengujian berikutnya Tapi ini sambil menuju ke kota tujuan yang pertama Kita bisa juga dong nyobain layanan IM3 dan 3 Tapi kali ini untuk nonton Youtube Sambil di jalan nih Ternyata lumayan lancar juga nih ya Di sini kita nontonnya di resolusi 720p nih Bukan 360p atau yang lebih rendah Mantap nih sambil di jalan Oke, akhirnya sampai juga Oke, ini wilayah yang siapa yang tidak kenal sih Simpang 5, Semarang Nah, kota Semarang ini selain jadi destinasi Juga sering jadi tempat singgah sementara para pemudik ya Di tempat yang paling ramai di Semarang ini Di Simpang 5 Mari kita uji lagi layanan seluar dari jaringan Indosat ini Ya, ternyata bisa dilihat ya Kedua smartphone yang kami pakai Itu menampilkan hasil uji yang Tidak jauh beda di sini Masih mantap juga di tempat yang paling ramai di Semarang Oke, bagi pemudik Pasti ada yang pakai jalur kereta Nah, mari kita coba di stasiun Tawang, Semarang Apakah di stasiun yang tempatnya rame Penuh banyak orang ini Masih bisa stabil juga? Nah, sekarang bisa dilihat nih Dari speed test ya Hasil pengujian smartphone kami ini Ternyata bisa menyuguhkan kecepatan internet yang cukup serupa Di tempat yang seperti ini Luar biasa Oke, sekarang kita jalan lagi dari Semarang Menuju ke Surabaya Sambil jalan, kita coba ya Kita tes untuk video call pakai WhatsApp Hasilnya kurang lebih seperti ini Halo Halo Oke, cek, cek, satu Suara gua jelas Mas Dian Jelas Gambar juga jelas Mas Dian Gakap Gakap Ya, ini gua lagi pakai jaringan 3 Sekarang lagi di perjalanan Dari Semarang ke Surabaya Oke Habis ini gua mau cek yang AM3 ya Oke, same Thank you Nah, sekarang ini gua lagi pakai jaringan AM3 Gimana suaranya? Gimana suaranya? Wah, mantap sih Terik banget tapi disini Lagi terik banget cuacanya Suaranya jelas ya Mas Dian Suaranya jelas Gambar ya Gambar Kadang muncul mau cek dikit Oke Tapi Masih aman lah ya Nah, sekarang dalam perjalanan menuju ke Surabaya Ya, itu kan jauh ya Jadi kita mampir dulu ke salah satu rest area Di kilometer 627 Nah, namanya Saradan disini Setelah lagi-lagi kita akan coba Layanan dari kedua provider selular Tri dan AM3 Nah, terlepas dari daerahnya bukan di tengah kota ya Tapi kan ini harusnya rame dikunjungi pemudik nih Kalau lagi mudik ya Bisa rame banget disini Tentunya konsistensi komunikasi akan dibutuhkan sepanjang perjalanan kan Termasuk di rest area seperti ini Oke, istirahatnya cukup Sekarang kita lanjut lagi Nah, kalau lagi di perjalanan Ya, kita tentunya akan sering nih Sharing di sosial media Nah, di perjalanan dari rest area ke Surabaya Kita coba upload beberapa konten Instagram Tentunya dengan setting high quality ya Ternyata aman dan lancar Mau pakai Tri atau AM3 Sama lancarnya, nggak masalah Oke, di tahap ini Kita sudah menguji di berbagai lokasi sepanjang perjalanan Dan hasilnya mantep-mantep Tapi rasanya kurang pas nih Kalau kita belum ngobrol langsung dengan pihak Indosat Mengenai integrasi ini Oke, disini kita sudah berkesempatan Untuk mewawancara pihak Indosat Dan melontakan beberapa pertanyaan terkait kesiapan Indosat Menghadapi Lebaran dan Mudik 2023 Dan juga integrasi Tri Menggunakan jaringan Indosat Disini kita akan bertanya-tanya ke Bapak Agus Sulistio Oke Pak, kita sudah rasakan bahwa Jalur tol dari Jawa ke Surabaya Sudah mantep nih integrasinya ya Apakah untuk wilayah Jawa lainnya Sudah selesai juga integrasi jaringannya Misalnya untuk wilayah Pantura dan jalur selatan Ya, untuk proses integrasi yang berlangsung Dari awal tahun kemarin sampai sekarang Kita sudah mengintegrasikan 100% jaringan kita Jadi pelanggan yang baik AM3 maupun Tri Itu bisa merasakan jaringan baru Indosat Di seluruh pelosok Indonesia Dengan kapasitas jaringan yang sangat baik Saya rasa dengan antisipasi yang sudah kita lakukan Kita bisa membuat event Mudik ini Menjadi event yang sangat baik Buat teman-teman dari pelanggan Indosat Baik Tri maupun AM3 Nah, kalau jalur di Pulau Jawa sudah mulai beres Bagaimana dengan pulau di luar Jawa Terutama menjelang Mudik 2023 ini? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bahwa proses integrasi yang sudah kita lakukan Sudah komplit 100% Dan itu berarti Baik luar Jawa maupun di luar Jawa Itu sudah 100% Jadi teman-teman yang merasakan jaringan baru Indosat itu Bukan cuma di Jawa Tapi di luar Pulau Jawa juga Termasuk untuk kesiapan Mudik Kita sudah mempersiapkan 400 point of interest Yang sudah kita maksimalkan Kita sudah upgrade kapasitas jaringan kita Ke level yang maksimum dengan kapasitas headroom yang lebih dari 30% Dan semuanya sudah terintegrasikan dengan Command Center kita yang ada di pusat maupun di regional Oke Pak, kalau untuk rencana integrasi 100% itu kapan ya Pak ya? Dan kalau layanannya memang disamakan Artinya ke depannya pelanggan Tri itu juga bisa menikmati jaringan 5G dari Indosat juga ya? Iya, tentu saja dengan proses integrasi yang sudah rampung Teman-teman yang menggunakan produk Tri akan merasakan jaringan 5G juga yang sudah ada di Indosat Itu by default akan dirasakan semua coverage yang ada 5G-nya Teman-teman yang memakai produk Tri akan merasakan jaringan 5G juga Dan dengan proses optimasi jaringan yang terlalu berkesinambungan Kita memastikan bahwa pelanggan-pelanggan yang merasakan servisnya Tri maupun IM3 Itu bisa merasakan sesuatu yang lebih baik dari sisi latensi Dari sisi kecepatan unduh Dan experience secara keseluruhan dari sisi gaming dan maupun streaming Oke, sudah terjawab semua rasa ingin tahu kami Mengenai kesiapan Indosat menghadapi Lebaran dan Mudik 2023 Dan juga mengenai integrasi jaringan Indosat ini Jadi jelas ya, bahwa Indosat sudah sangat siap menghadapi arus mudik Dan siap mendukung telekomunikasi para pemudik dan masyarakat Indonesia pada umumnya Jadi, kalau mau internetan di perjalanan mudik atau di perjalanan luar kota Menjelang Lebaran dan Mudik 2023 ini seharusnya aman dan lancar ya Dengan dukungan jaringan Indosat Baik kalian pakai IM3 maupun yang pakai Tri Saya Didi Irfan, Jagat Review TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!